Simpusim 1 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. M. Siddik, spesialis mata konsultan, dan komoderator yang terhormat Dr. Rusti Hanindiyasari, spesialis mata konsultan. Saya akan membacakan siti singkat dari moderator dan juga pomoderator. Moderator Dr. M. Siddik, spesialis mata konsultan, meraih gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan program residensi pada tahun 1993 dan menyelesaikan fellowship di Universitat Augenklinik University of Vienna dalam bidang elektrofisiologi. Beliau merupakan ophthalmologis dengan pekerjaan lebih dari 25 tahun dan bekerja di rumah sakit Dr. Cikto Mangunkusumo. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Neuro-Optalmologi, Kepala Departemen Optalmologi Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjadi anggota konsil Asia Pacific Academy of Ophthalmology. Beliau merupakan anggota aktif dan konselor dari ASEAN Neuro-Optalmology Society, dan saat ini beliau merupakan presiden dari Perdami. Kemudian, saya akan membacakan siti singkat dari komoderator. Dr. Rusti Hanindiyasari, spesialis mata konsultan, meraih gelar dokter umum dari Universitas Trisakti, dan gelar dokter spesialis mata dari Universitas Pajajaran. Beliau pernah menjalani fellowship pada bagian Neuro-Optalmologi di Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung dan Rumah Sakit Tantok di Singapura. Beliau merupakan anggota IDI, Perdami, Inanos, dan juga ASNOS. Baiklah kepada moderator dan juga komoderator, kami persilahkan yang terhormat. Terima kasih pada MC Mbak Raudah Putri Syari. Berkelahkan saya, Sidik, sebagai moderator dan menyamping oleh Dr. Rusti, sebagai komoderator. Saya akan memimpin memandu acara simposium Neuro-Optalmologi pada pagi hari ini. Akan ada pembicara dengan topik yang sudah disebutkan tadi oleh MC. Pembicara pertama adalah Dr. Antonyo Kartika, kemudian pembicara kedua Dr. Sintian Usanti, dan pembicara ketiga adalah Dr. Dr. Zeskowati. Sebelum kita mulai dengan pembicara pertama, saya persilahkan Dr. Rusti untuk pembacakan CV dari Dr. Antonyo Kartika. Terima kasih Dr. Sidik. Mungkin pada panitia boleh minta tolong untuk ditayangkan untuk CV-nya dok. Baik, Dr. Antonia Kartika, Indriati, dokter spesialis mata, konsultan, manajemen kesehatan. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dan juga dokter spesialis mata di Universitas Pajajaran. Saat ini, beliau menyelesaikan observership neuro-ophthalmologi di Inu Hospital dan Jutendo Hospital Tokyo, Jepang. Juga menyelesaikan fellowship neuro-ophthalmologi di Royal Melbourne Hospital Australia. Dan beliau menyelesaikan magister kesehatan dan juga doktoral atau dokter di bidang ilmu kesehatan di Universitas Pajajaran. Saat ini, beliau menyebabkan sebagai staff dan juga Direktur SDM dan Pendidikan dan Penelitian di Pusat Masa Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Untuk dokter Tika atau dokter Antonia, beliau juga merupakan anggota dari beberapa keseminatan, yaitu IDI, ASNOS, INANOS, PERDAMI, dan juga ARSAMI. Terima kasih dokter Sidi. Baik, terima kasih dokter Rusti. Saya keseritakan dokter Tika ya, saya panggil dokter Antonia. Terima kasih dokter Tika, terima kasih dokter Sidiq untuk kesempatan. Terima kasih kepada para panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan pada pagi hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai double vision. My patients seeing double, what should I do next? Terima kasih telah menonton! Manusia mempunyai dua mata, di mana setiap mata akan menghasilkan bayangan sendiri-sendiri apabila melihat suatu objek tertentu. Tetapi kita hanya melihat satu bayangan pada saat kita melihat objek tertentu tersebut. Karena terjadi proses fusi, yaitu suatu kemampuan dari otak untuk mengintegrasikan dua bayangan yang berbeda dari masing-masing mata untuk membentuk satu bayangan tunggal, yang kita sebut binocular single vision. Agar seseorang dapat melihat binocular single vision atau satu bayangan saja, maka posisi bola mata harus lurus untuk melihat satu objek tertentu saja. Sehingga hal ini dimungkinkan apabila setiap mata mempunyai otot-otot penyangga atau otot ekstra-okuler yang baik. Mengapa bisa baik? Karena otot-otot ini dipersarafi atau mempunyai inervasi yang baik yang ternyata kalau kita lihat bahwa ini adalah otot ekstra-okuler dan ini adalah persarafannya, semua akan berpusat di batang otak. Mari kita pelajari sedikit mengenai naroatanoptomi tentang batang otak. Otak manusia terbagi tiga, forebrain, midbrain, dan himbrain. Himbrain terbagi tiga, pons, medulla oblongata, dan cereblum. Ini adalah letak batang otak atau brainstem. Terdiri dari midbrain, pons, dan medulla oblongata. Pada batang otak ini terdapat pusat-pusat pergerakan bola mata, nukleus nervus 3-4 di midbrain dan 6 di pons. Dari pusatnya di batang otak, semua saraf-saraf pergerakan bola mata, nervus 3, 4, dan 6, akan berjalan ke depan, kemudian melewati sub-arachnoid space, masuk ke dalam sinus cavernosus, dan masuk ke rongga orbita untuk mempersarafi otot-otot pergerakan bola mata, di mana pada saat menempel di otot tersebut, menempel pada neuromuskular junction. Apabila terjadi gangguan di sepanjang perjalanannya dari batang otak menuju ke otot ekstraokuler, maka akan terjadi keadaan kelumpuhan dari pergerakan bola mata, yang kita lihat tandanya dengan adanya strabismus atau mata juling, seperti adanya esotropia, eksotropia, hipertropia, ataupun hipotropia. Pada keadaan strabismus ini atau mata juling, kita bisa lihat bahwa terjadi diplopia, karena posisi bola mata tidak simetris, menyebabkan disparisi-disparisi dari bayangan, sehingga pasien melihat double. Ini disekatakan binokular diplopia. Diplopia sendiri adalah suatu keluhan subjektif, di mana seorang pasien melihat satu benda menjadi dua, dibedakan antara binokular diplopia, yang tadi saya sampaikan, dan monokular diplopia. Binokular diplopia adalah pasien melihat dua, tetapi bila ditutup salah satu mata, akan hilang diplopianya. Seperti pada gambar di samping ini, kalau kita tutup mata sebelah kiri, yang akan terlihat tentu hanya ada satu, yaitu hanya ada A yang lebih burang. Ini adalah binokular diplopia. Tetapi kalau monokular diplopia, monokular diplopia artinya diplopia yang tetap akan terjadi, walaupun seorang pasien menutup satu mata. Tetapi tentunya, mata yang tutup adalah mata yang tidak ada kelainan. Tetapi apabila mata yang ditutup adalah mata yang terdapat kelainan, maka diplopia akan hilang. Apa saja yang dapat menyebabkan monokular diplopia? Yang pertama adalah, apabila terjadi suatu optimalitas dari media refraksi, seperti adanya astigma tinggi, adanya irregularitas dari kornea, seperti pada gambar ini. Yang pertama kita lihat, bahwa kornea mengalami skar. Pada saat pasien menutup mata yang ada korneal skarnya, tentu monokular diplopia ini akan hilang. Kelainan lain yang menyebabkan monokular diplopia adalah adanya katarak dan juga adanya gangguan retina seperti makulopati. Untuk binokular diplopia. Binokular diplopia tadi saya sampaikan, bahwa diplopia yang akan hilang. Kalau pasien menutup salah satu mata, mata mana saja pasti hilang. Ini disebabkan karena misalignment dari okulat, atau posisi bola mata yang tidak sempurna. Dapat terbagi dua, yaitu komitan dan inkomitan. Apa artinya komitan? Artinya komitan, bahwa pasien datang dengan posisi bola mata yang juling, tetapi pada saat disuruh menggerakan bola mata, gerakan tidak ada yang mengalami kelumpuhan. dan besarnya juling tersebut akan sama di setiap posisi. Ini hampir dipastikan penyebabnya adalah suatu kongenital serabismus yang dekompensatif. Pada pasien yang telah ditemukan bahwa adanya komitan binokular diplopia, tidak perlu investigasi lebih lanjut, tetapi tetap dikirimkan kepada dokter mata ahli serabismus. Yang inkomitan artinya, pasien memang betul-betul julik, tetapi pada saat diperiksa memang betul terlihat adanya kelumpuhan dari gerakan bola mata. Penyebabnya bermacam-macam. Pertama, bisa dari batang otak itu sendiri. Kalau dari batang otak, harus ada gejala batang otak yang lain, seperti adanya vertigo, adanya disartria misalnya, adanya gangguan keseimbangan, sehingga pada pasien yang mengalami diplopia dan kita curiga berasal dari batang otak, tentunya harus dilakukan neuroimaging, atau contohnya MRI. Kemudian yang kedua, dapat berasal dari okular motor nerve, yang ini adalah serabut-serabut sarah yang keluar dari batang otak, 3, 4, atau 6. Dan bisa juga berasal dari otot itu sendiri, dari ekstra okular muscle. Yang terakhir, bisa juga berasal dari neuromuskular junction, yaitu perpindahan antara sarah ke otot. Ini kita pelajari dulu, bagaimana kalau ternyata penyebabnya dari okular motor nerve. Jadi, serabut-serabut sarah penggerak bola mata. Yang pertama adalah, apabila ada kelumpuhan sarah nomor 3. Sarah nomor 3 akan mempersarafi beberapa otot. Superior, inferior, pediorectus, dan juga inferior obrik. Apabila terjadi kelumpuhan di sarah nomor 3, tentunya akan ada gangguan pergerakan dari otot-otot tersebut. Penyebabnya bisa ada gangguan penurunan perfusi darah, bisa ada kompresi akibat tumor atau anerisma, bisa karena trauma, dan akibat adanya infeksi seperti pada meningitis. Pada parisenefus 3, perlu diingat, ada kemungkinan penyebabnya adalah suatu anerisma intrakrannia. Ini adalah gambar pasien dengan kelumpuhan sarah nomor 3. Kita lihat pada posisi di tengah ini, pasien mengalami petosis penurunan kelopak mata, lalu ada gangguan pasien untuk menggerakkan mata ke nasal, ke superior, dan juga ke inferior. Pada pasien dengan parisenefus 3, perlu diingat bahwa ada kemungkinan suatu gangguan anerisma. Kalau kita lihat, ternyata pupilnya terkena, jadi pupilnya midriasis. Sehingga pada pasien-pasien ini, harus dilakukan MRI dan juga angiografi. Tetapi apabila pasien-pasien dengan nervus 3 palsi, ternyata penyebabnya adalah iskemik, tentunya tidak perlu dilakukan hal tersebut. Kapan kita mencurgai adanya iskemik problem? Kalau pasiennya usia tua, ada rewired atherosclerosis, lalu pupilnya tidak ada gangguan. Mengapa panervus 3 palsi? Kita bisa berpikir kemungkinan adanya keterlibatan dari anerisma atau tumor intrakranial. Karena pada saat keluar dari batang otak, sarah nomor 3 akan melewati pembuluh darah posterior communicating artery dan cereblar superior artery. Di mana pada posterior communicating artery, sering terjadi anerisma yang dapat menekan saraf nomor 3. Dan perlu diketahui bahwa saraf nomor 3 ini untuk serabut-serabut pupil diperdarahi oleh pembuluh darah yang berjalan di superficial. Sehingga apabila terjadi tekanan, tentunya akan mengganggu pupil. Untuk kelumpuhan saraf nomor 3 atau tetep palsi, tentunya kita harus lihat, kalau dia penyebabnya iskemik dalam 3 bulan dengan perbaikan gejala-gejala sistemik seperti adanya DM, kencing manis, atau hipertensi, dan lain-lainnya, tentunya akan membaik dalam 3 bulan. Apabila tidak terdapat perbaikan dalam 3 bulan, harus dilakukan MRI. Apabila MRI baik dan dalam 9 bulan perbaikannya tidak maksimal, dapat difikirkan untuk dilakukan terapi berupa operasi dari ekstra okular muscle. Lalu yang kedua adalah binocular diplopia akibat kelumpuhan saraf nomor 4. Saraf nomor 4 ini apabila terjadi kelumpuhan akan menyebabkan suatu posisi vertical misalignment. Jadi julingnya adalah vertical, satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Penyebabnya hampir sama, bisa karena perfusi yang terganggu ke arah saraf-saraf tersebut, trauma, atau adanya dekompensasi dari kongenital palsi. Ini adalah saraf nomor 4 apabila terjadi kelumpuhan. Saraf nomor 4 akan membuat mata bergerak ke naso nasal inferior, sehingga apabila terjadi kelumpuhan, tentu mata akan lebih naik ke atas, dan pada saat mata bergerak ke arah nasal, akan lebih tertarik ke arah inferior objek, seperti pada gambar ini. Posisi lebih tinggi, dan pada saat melirik ke nasal, mata yang sebelah kanan yang ada kelumpuhan saraf nomor 4 akan lebih tinggi. Untuk binocular diplopia, karena ocular motor 9 yang terakhir adalah cranial nervous 6, atau di sini menyebabkan gangguan abduksi. Jadi kita lihat gambarnya, pasien tidak bisa melirik ke alah lateral di mata kiri. Penyebabnya hampir sama, bisa karena adanya perfusi yang terganggu, adanya trauma, adanya penekanan daripada masa di intraserebral, juga infeksi, dan juga gangguan seperti adanya multiple skerosis. hampir sama penetraksanaan 3-4-6, apabila dalam 3 bulan, penyebabnya iskemik tidak dapat teratasi, tidak sembuh total, kita harus melakukan neuroimaging. Tetapi apabila neuroimaging baik, dan dalam 9 bulan tidak ada perbaikan, tentunya kita bisa melakukan operasi untuk memperbaiki otot-ototnya, agar matanya kembali tidak mengalami juling. Ini adalah kelumpuhan pada saat nomor 6, kita lihat di mata sebelah kanan, posisi matanya di sini esotropia, tetapi kita lihat memang dia tidak bisa melirik ke arah lateral, atau tidak bisa abduksi. Terapi tadi disebutkan hampir sama dengan nervus 3 dan nervus 4. Lalu kita beranjak ke otot. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana kalau berasal dari batak otak sendiri, kita harus RRI, lalu kalau berasal dari serabut-serabut saraf 3-4-6, dan sekarang bagaimana kalau berasal dari otot yang menyebabkan akhirnya terjadi posisi bola mata yang tidak simetris, dan akhirnya pasien mengeluhkan adanya diplopia. Kita lihat apakah ada orbital sign. Seperti pada kasus ini, kalau kita lihat pergerakan bola mata pasien ke segala arah ini sangat terhambat, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal. Dan disertai dengan gangguan adanya tanda-tanda orbita, seperti adanya di sini ada hiper emis, kemudian ada sedikit proptosis, bola mata agak sedikit keluar. Lalu kemudian di sini, kalau kita lihat pada kasus ini, pasien juga mengalami tekanan bola mata yang meningkat akibat penuhnya dari isi rongga orbita. Karena ternyata di sini juga ada optik atrofi, artinya saraf optiknya tertekan oleh otot yang membesar, adanya gangguan lapang pandang, dan pada MRI, kalau kita lihat di sini, ternyata ototnya yang mengalami pembesaran, otot ekstraokular, sehingga menyebabkan rongga orbitanya penuh, sehingga terjadilah agak sedikit terdorong ke depan matanya, tekanan bola mata meningkat, dan agak sedikit merah matanya, dengan gangguan pergerakan bola mata, dan terjadi penekanan pada saraf optik. Ini adalah saraf optik yang terketak di tengah, yang tertekan oleh adanya pembesaran dari otot-otot di ekstraokular. Pasien ini dicurigai adanya suatu pseudotumor orbita, dan kemudian dilakukan pemberian steroid, dan waktu dicari ternyata pasien ini menerita autoimmune problem, dan sampai saat ini sudah 5 tahun pasien terus kontrol, dengan pemberian imunosupresan dan steroid dosis terendah, dan pasien ini tidak pernah berulang, karena sebelum datang ke rumah sakit, pasien ini berulang kejadiannya sampai 3 kali, dan saat ini tidak pernah berulang dari sejak 5 tahun yang lalu. Ini adalah gerak mata pasien yang sudah mengalami perbaikan, tidak ada hambatan sama sekali, ini adalah grafiknya, semua 0 artinya bergeraknya tidak ada masalah, lalu kita lihat di sini bahwa pasien gangguan lapang penang juga sudah mengalami perbaikan. Yang terakhir adalah apabila diplopia binocularnya terjadi akibat adanya gangguan di neuromuskular junction, yaitu perpindahan antara saraf ke otot, yang biasanya kita kenal dengan nama niastenia grafis. Ini adalah suatu immunologic disorder yang ditandai dengan adanya kelemahan dari otot-otot dan kelelahan, yang akan baik sendirinya dengan pasien ini beristirahat. Penyebabnya adalah berkurangnya dari reseptor-reseptor angiotensin di neuromuskular junction tersebut. Ini adalah gambarnya. Yang sebelah kiri adalah gambar neuromuskular junction yang normal. Ini adalah saraf, ini adalah otot. Kita lihat bahwa di sini ada reseptor-reseptor yang sehat. Pada yang sebelah kanan adalah gambarnya stenia grafis, di mana terjadi penurunan dari reseptor tersebut, sehingga mengakibatkan kelemahan dari otot. Biasanya karakteristiknya pasien ini mengalami kekuatan otot yang bervariasi dalam satu hari, ataupun beberapa saat, biasanya yang terkena yang paling sering adalah levator palpebra superior ke lopak mata, juga otot penggerak bola mata, dan juga orbicularis oculi. Sehingga pasien seringnya datang ke seorang dokter mata karena mengalami petosis. Petosis disertai dengan gangguan gerak bola mata. Selain itu juga kita lihat di sini ada karakteristik lain di luar mata, seperti adanya wajah yang kurang ekspresinya, lalu dari heptosis, dan juga gangguan untuk artikulasi, gangguan menelan, dan juga gangguan untuk mengunyak. Pada keadaan berat bisa terjadi niasteniagraph crisis, terjadinya gangguan pada otot pernafasan, dan juga otot untuk menelan. Ini kita bisa melakukan sebetulnya pemeriksaannya di dalam ofis. Ini kita lihat ada seorang wanita 63 tahun dengan keluhan, kelopak mata turun 8 bulan, dan pada pagi hari jelas sekali ada double vision. Lalu kita lihat di sini, lebih baik di pagi hari, makin sore makin turun. Kelopak matanya, dan akhirnya jadinya tidak terjadi diplopia, karena tertutup kelopak matanya hampir full. Ini adalah posisi pasien pada saat datang, potosisnya hampir full. Kita lihat di sini, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memeriksa memakai aspect test. Dengan aspect test, kelopak matanya akan naik, karena aspect test ini akan menyebabkan asetil kolinesterase, atau yang merusak dari semua proses di dalam neuromuscular junction itu akan lebih kurang, sehingga pasien akan lebih meningkat untuk kelopak matanya. Lalu pada pergerakan bola mata, ini terlihat ada gangguan dari pergerakan bola mata. Lalu kita lihat di sini adalah simple stair test, test tatap. Melihat ke atas, dan semakin lama, kelopak matanya semakin turun. Lalu pemeriksaan lain adalah kekuatan orbicularis oculi. Pasien disuruh menutup kelopak mata yang kuat, dan kita mencoba untuk membukanya, ternyata sangat lemah. Jadi di sini orbicularis oculinya weakness, mengalami kelemahan. Dan juga ada pemeriksaan untuk melihat bagaimana, apakah ada twitching tidak di kelopak matanya, pasien disuruh melihat ke bawah, dengan ke bawah akan beristirahat, lalu disuruh melihat ke atas dengan cepat, kelopak mata akan berat ke atas, tetapi beberapa saat akan kelemahan, sehingga akan terjadi twitching, melihat ke bawah dan melihat ke atas lagi. Begitu kita ketemu pasien dengan gaguan gerak bola mata, dan petosis, kita berpikir jangan-jangan suatu miastenia grafis, apalagi bilateral. Dan kita melakukan semua pemeriksaan tadi, didapatkan positif, sehingga pasien tentunya tidak sebagainya stenia grafis, dikujuk ke dokter mata, dan juga akan dikonsulkan juga untuk berkoordinasi dengan dokter Sarah untuk pengetahuan laksanaan selanjutnya. Sehingga sebagai take home message, apabila kita melihat pasien dengan double vision, yang pertama kita pikirkan, apakah diplopia, double visionnya ini monokular ataupun binocular. Monokular artinya, tutup satu mata, mungkin dia tidak akan menghilangkan diplopianya, apalagi kalau tutup itu mata yang sehatnya. Kalau binocular, salah satu mata, manapun juga akan hilang. Begitu kita lihat ini adalah monokular diplopia, dicari penyebabnya. Apakah karena astigmat yang tinggi, apakah ada gangguan di kornea, apakah ada katarak, dan lain-lainnya. Tapi begitu kita lihat pasien ini ternyata binocular diplopia, artinya tutup satu mata akan hilang mata manapun juga. Kita berpikir, apakah ini komitan, apakah ini inkomitan, dengan cara periksa gerak bola matanya. Begitu gerak bola matanya, periksa dan ternyata gerak bola matanya normal, ini kemungkinan adalah komitan. Kalau komitan berarti kita berpikir bahwa ini paling mungkin, kemungkinan besar, karena adanya suatu, adanya suatu komunitas terabitusus yang tidak terkompensasi. Kemudian kalau ternyata dia on komitan, ada gangguan dari gerak bola mata, kita lihat, problemnya di mana? Apakah di batang otak, bagi pusatnya, ataukah di saraf-saraf 346, ataukah di ototnya, ataukah dia ada di neuromuskular junction. Ingat, untuk saraf number 3, jangan lupa untuk melihat pupilnya. Kalau pupil tidak berespon, kita berpikir, jangan-jangan ada suatu anerisma atau suatu SOL di intrakrania, sehingga MRR harus dikerjakan. Lalu kita lihat juga, untuk 346, kalau ischemic problem, biasanya dengan ischemic yang diatasi, dalam 3 bulan akan terjadi perbaikan. Kalau tidak perbaikan dalam 3 bulan, tentunya harus dilakukan neuroimaging. Lalu kita lihat juga, apakah kalian dari otot, dengan cara melihat, apakah ada orbital sign, apakah ada proptosis, adakah suatu glukoma sekunder. Tentunya harus dilihat semuanya ini, dengan memiliki tekanan intraocular. Terakhir adalah, untuk memiliki adanya neuromuskular junction. Apakah ada proptosis, yang betul-betul kita lihat hebat, dan kita lihat juga di sini, dari posisi kelopak mata, dan juga kita lihat, kekuatan dari orbicularis oculi, dan jangan lupa untuk memiliki fundus kopi. Dengan pemeriksaan detail, dari semua tadi yang disampaikan, mudah-mudahan kita bisa melihat, dengan lebih detail, semua gejala, dan akhirnya mendapatkan, diaknosis yang lebih tepat, sehingga penataan laksananya pun, akan lebih baik, dan menghasilkan hasil yang lebih baik juga, dan proptosis yang lebih baik. Itu saja dari saya, terima kasih untuk perhatiannya, semoga berguna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.